selamat menikmati semangat siang teman-teman semuanya Alhamdulillah nih udah sampai di kota Solo dari perjalanan aku gak bikin video baru sempet bikin video nanti aja berangkat dari Solo ke Lamongan buat GC Super Trek round 3 buat teman-teman di Lamongan yang mau nonton yang mau datang langsung banyak pembalap-membalap top Indonesia GTX sama MX juga guys ini ada final ke jurnal juga barengan sama GC Super Trek dan yang ini aku udah ada di markas besarnya ada Struk 55 Mas Bima Bima Aditya mekanik Ziera Racing Team mekanik Asia juga mekanik drag juga pembalap juga dulunya dulu pernah satu tim juga sama aku dan Alhamdulillah aku bisa datang kesini dulu pernah datang kesini sekarang datang lagi kesini kalian siraturahmi dan ketemu sambil mau ngeliat sambil mau ambil motor yang support trail bataknya punya Mas Ritjaka nanti kita review-review sedikit buat teman-teman yang nungguin reviewnya dari channel 86 Sensing School motor Mas Ritjaka tungguin pokoknya hari ini aku bikin videonya jangan lupa di share jangan lupa di like, komen, dan subscribe di share lagi dong teman-teman ayo dong biar semangat lagi aku kontennya ini buat teman-teman semuanya yang suka pantengin channel 86 Sensing School spesial pokoknya hari ini aku mau bikin real time oke, nantikan video selengkapnya aku mau masuk dulu sama ketemu oke ya teman-teman sebelum aku masuk ke base campnya Destruk 55 Mas Bima Aditya udah mulai rame banyak mobil-mobil disini ternyata daerahnya ini yang suka dipake tes jalanan sama Mas Bima nanti kita liat ke jalannya guys oh, Mas Ritjaka bawa 3 motor guys TRT oke, dan ini buat spot 155 standarnya pake punyanya Aldian Madonna jadi Mas Ritjaka besok 155-nya pake CRF guys pake CRF ini kalo gak salah yang bikinnya Pakupret gemelar nyomot gak tau ini dekalnya gak tau diganti gak tau enggak gitu soalnya yang WR-nya masih belum enak jadi Mas Ritjaka biar poinnya nanti bagus dikasih CRF yang Aldian Madonna ini bawa bahan bakar bawa benso dan ini si bebek modif si bebek modifnya yang kemarin aku daynow lama-lama daynow boleh ditonton dong video yang kemarinnya juga guys ini motor bebek standardnya yang mau dipake sama Aldian Madonna nih guys ini barang-barangnya ya oke untuk info hari ini nih ini jalanan biasanya Mas Bima suka tes motor disini nih guys belum kita masuk kita kesini dulu yuk lihat yuk guys kita masuk ada siapa aja di bengkel ternyata disini markasnya Destruk 55 Racing Team Assalamualaikum Pak Alhamdulillah bisa sampai sini sehat Pak ini balap tiap minggu ini minggu ini libur ini libur dulu tapi ya beriter ikut kesana gak kenapa ayo tuh lah ikut istirahat aja ya soalnya sebentar lagi mau one pick lagi ya oh iya ya tiap minggu kamu lah kamu aja yang satu ayo Asia Mandar Sandai Race terus SCP ya SCP SCR SCR siapa yang berangkat yang berangkat BUNC kan bareng kemarin oh iya barengan ya ternyata disini nih markasnya ini ada motornya Sandi Irawan ada motor drag juga ada motornya MXL guys ada motornya MXL tuh abis di Dino Dino ntar kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol guys ini ada MXL komplit di mesin bubur wah jos ini motornya Sandi Irawan masih disini guys lagi ditarik datanya di cek-cek dulu nanti kita review sama tanya tipis-tipis sama Koremon yang kemarin nungguin videonya motor baru Mas Rizkyaka nih sekarang aku udah langsung ke markas besarnya The Stroke 55 Mas Bima Aditya ada remote ada remote-nya juga penampakan mesinnya kalau nanti disana takutnya repot guys oke ini rolling sasisnya rolling sasis WZ ya mang rolling sasisnya rolling sasis apa ini WZ 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 semua 2000 WZ dari hari apa kamu disini munggu ha udah jadi orang Solo sekarang ya aku gak pernah diajakin gara-gara ini nih jangan ikut katanya ngemenuh-menuhin mobil katanya ini nih gara-gara mangkoy terus belajar disini ya alhamdulillah ya baik-baik ya ini cover setnya WZ 125 langkahnya dibikin di ART nah ini guys baterainya pake MB-R-Tek dan ini ECU-nya udah pasti pake ART-Racer tapi bukan ART-Racer yang X ya ART-R-nya yang Super 2 ya yang Super 2 Super 2 ini ada I-M-O-T juga ini MB-R-Tek juga ininya guys pengapiannya ini jauh banget dan ini dinamo staternya kentera pake HP SP pake nya pake RBT kalau suspensinya jadi sama GC doang sama GC terbaik Mgkoyen lagi rapi-rapi ya semoga ada rezekinya ya Mgkoyen ini bloknya pake moto 1 eh head pake moto 1 guys tb-nya pakai asim ya for SYM38 ini jadi berapa cc Mangkoyan berapa 247 247 pistonnya pakai apa Mangkoyan oh pistonnya cuma pakai FCN guys nanti kita tanya-tanya lah ke Mas Bima ini motornya Sandi Irawan nih motornya Sandi Irawan udah mau dikeluarin nih Sandi apa Sandi Saryawan nah ini ketemu lagi dia lagi dia lagi kalau ini akhirnya pakai review nanti kita review yang ini Oke sekarang yang fokus Mas Rizky saya angkat dulu Oke guys kenal potnya pakai Nuri bumi wuk kenal pot Nuri bumi kita tanya-tanya kalau Mas Bimanya lagi senggang nanti kita tanya-tanya ini truknya Jera Bos Yawan Bos Yawan truknya ditaruh di sini ya Oke guys setelah perjalanan Tasik Oh ini siapa nih yang kemarin nanyain WRnya Mas Rizky Akani siapa Man? Tuh yang bikinnya apa eh nanti kita review nanti kita review sekarang biar dicoba-coba dulu Chobamon 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 Ush ui 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 berasa nih takut coba baru datang ke sini udahlah suruh nyobain motor katanya baru aja datang belum ngopi belum mandi ini belum bapak manajer yang parah semuanya oh paket 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 hai 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 gimana Pak gimana Pak nyobain motor kestrek sepatu-patak ternyatanya meskipun pakai ban kia-kia bang karasai kewarna istimewa kalau lagi kalau pakai ban kia-kia ban asfal gitu istimewa ya Pak lembut gitu Pak lembut langsung nending tapi lembut jalan-lending seperti pertama udah enak sama yang ini enak harusnya lebih enak ini Pak lebih enak ini ya aman amin amin jadi orang sholom